Jitiansing akhirnya merasakan bagaimana rasanya umur seseorang di lahap. Api jiwa biru menyerbu tubuhnya secara diam-diam, tetapi itu membuatnya merasa kedinginan seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Terutama jiwanya, setelah terkikis oleh api jiwa biru, dia hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitasnya dengan cepat terkuras, dan tubuhnya tampak semakin tua dan membusuk. Untungnya, dia masih remaja. Setelah umurnya dimakan, penampilannya tidak banyak berubah. Jika dia adalah seorang lelaki tua berambut putih, dia tidak akan jauh dari kematian setelah umurnya dilahap. Pendarahan tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah api jiwa biru, yang tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi diam-diam bisa merenggut nyawa orang. Jitiansing sangat takut pada raksasa tulang putih itu, tetapi dia tidak bisa melawannya secara langsung. Dia hanya bisa menghindari serangannya dan diam-diam mencari kelemahan raksasa tulang putih itu. Cederakian Yue sangat serius sehingga sulit untuk terbang, apalagi bertarung dengan raksasa tulang putih itu. Oleh karena itu, Jitiansing memasukkannya ke dalam tas brokat 100 harta karun dan membiarkannya memulihkan dan memulihkan vitalitasnya. Dia sendirian dengan raksasa tulang putih, berlari liar di hutan yang layu. Dia menggunakan langkah tanpa bayangan untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Sosoknya melintas di hutan dan melewati lapisan kabut. Bang, bang, bang! Raksasa tulang putih mengejarnya. Kakinya membuat lubang besar di tanah, dan getarannya mengguncang area itu selama ribuan meter. Tampaknya benar-benar marah. Itu terus membuka mulut putihnya yang besar dan menyemburkan api jiwa biru. Ledakan, ledakan! Suara keras yang tumpul terus meledak, bergema di langit yang gelap. Pilar api jiwa biru meledakan lubang besar di hutan, memercikan debu ke langit, dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Gelombang kejut yang dahsyat, bersama dengan gelombang api jiwa yang biru, menyapu ke segala arah. Sosok Jitiansing terkadang tenggelam dalam api jiwa biru, dan terkadang melewati gelombang api yang mengerikan. Situasinya sangat berbahaya, seolah-olah dia sedang menari di ujung pisau. Hanya dalam waktu seratus napas, raksasa tulang putih itu telah mengejarnya lebih dari 10 mil dan meledakan 10 pilar api jiwa. Dia terhempas beberapa kali oleh gelombang kejut, dan luka dalamnya semakin parah. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, ini hanya luka ringan. Cedera yang lebih serius adalah vitalitasnya dilahap oleh api jiwa biru, dan auranya semakin lemah dan semakin lemah. Kulitnya menjadi abu-abu dan ditutupi lapisan aura kematian. Jitiansing tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, dan apakah dia bisa melarikan diri dari hutan kematian ini hidup-hidup. Sebelum memasuki pegunungan kabut tersembunyi, dia hanya merupakan tempat berbahaya di setiap langkah, dan hanya beberapa orang yang bisa keluar hidup-hidup. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa legenda itu bukannya tidak berdasar. Tempat berbahaya ini bahkan lebih menakutkan daripada rumor di dunia luar. Api jiwa biru dari mata raksasa tulang putih. Tapi tingginya lebih dari 200 meter. Aku bahkan tidak bisa mengenai matanya. Saat dia melarikan diri dalam keadaan menyesal, menghindari serangan raksasa tulang putih, dia dengan cemas mencoba memikirkan cara. Aku tidak bisa terus melarikan diri. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan menghabiskan kekuatan hidupku dan mati di sini. Setelah beberapa saat, dia, ketika dia, dan dia, dia berada di jalan. Mencengkeram pedang naga hitam erat-erat dengan kedua tangan, dia melepaskan semua kekuatannya dan dengan keras menebas kaki kiri raksasa tulang putih. Kaki raksasa tulang putih itu tidak jauh di belakangnya, dan salah satu jari kakinya hampir sebesar miliknya. Bang! Cahaya pedang menyilaukan sepanjang 3 meter, membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi, dengan keras menebas kaki kiri raksasa tulang putih, meledak dengan suara tumpul yang keras. Dampak besar membuat Jitiansing terbang, dan dia jatuh lebih dari 10 meter. Kaki kiri raksasa tulang putih itu terpotong menjadi dua, dan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan tersebar ke segala arah. Tubuhnya terlalu besar, dan kaki kirinya terpotong. Itu tidak bisa lagi mendukung keseimbangannya. Dia terhuyung-huyung, dan tubuhnya yang tinggi jatuh. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh, dan dia menabrak tanah. Ledakan! Suara yang menghancurkan bumi meledak, bergema di seluruh hutan. Kawah besar terbentuk di tanah, dan tanah bergetar hebat. Jitiansing mengambil kesempatan ini untuk melakukan keterampilan utamanya tanpa ragu-ragu. Dia mengaktifkan dua pancaran pedang dan menebas mata raksasa tulang putih itu. Serangan guntur angin. Dua sinar pedang emas gelap, satu dari kiri dan satu dari kanan, menyerang raksasa tulang putih itu. Sinar pedang yang menyilaukan bercampur dengan angin kencang, membentuk petir emas besar, dan langsung mengenai mata kirinya. Ledakan! Dalam ledakan yang menggelegar, bingkai mata kiri raksasa tulang putih itu hancur, dan api biru di matanya menjadi jauh lebih redup. Itu tidak bisa mengeluarkan jeritan atau raungan. Itu berjuang untuk bangun dan membuka mulutnya untuk memuntahkan pilar api biru lainnya. Jitiansing sudah siap untuk ini. Dia sudah mundur ketika membuka mulutnya. Ledakan! Pilar api biru raksasa menabrak tanah, menciptakan parit yang panjangnya ratusan meter. Energi keras yang bercampur dengan api biru membentuk gelombang api yang mengerikan, menyapu ratusan meter tanah. Melihat ini, Jitiansing segera mengerutkan kening, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Saya sudah melukai mata kirinya. Mengapa api jiwa biru tidak melemah sama sekali? Mungkinkah, sumber api jiwa biru bukanlah matanya? Menyadari hal ini, Jitiansing menatap raksasa tulang putih dengan mata tajam, dengan hati-hati mencari sumber api jiwa biru. Tiba-tiba, dia menemukan jejak petunjuk. Ada tiga bola api biru di tubuh raksasa tulang putih itu. Dua di antaranya adalah matanya. Meski misterius dan dingin, mereka tidak cukup kuat. Bola api biru ketiga terletak di tenggorokannya. Itu lebih besar dari matanya dan lebih menakjubkan. Jadi di sini, Jitiansing langsung terkejut, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan pancaran pedang dan menggunakan kartu trufnya. Flash naga merah. Pancaran pedang emas sepanjang dua meter, dengan nyala api keemasan, seperti hantu naga emas. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu dengan keras menghantam tenggorokan raksasa tulang putih itu. Retakan. Dengan suara pecah yang renyah, tulang putih ditenggorokan raksasa tulang putih itu dihancurkan oleh kilatan naga merah, dan sebuah lubang besar muncul. Sinar pedang berbentuk naga emas melewati lubang dan langsung mengenai bola api yang paling mempesona dan misterius. Bang! Bola api dan pancaran pedang dari Red Dragon Flash meledak pada saat yang sama, berubah menjadi gelombang api yang meledak ke segala arah. Area dengan radius ratusan meter langsung diselimuti api dahsyat, dan sosok Jitiansing juga tenggelam. Setelah sekian lama, gelombang api biru menghilang, dan hutan kembali tenang. Raksasa tulang putih itu masih tergeletak di tanah, dan tidak ada gerakan. Bola api ditenggorokannya dikalahkan, dan kehilangan dukungannya. Api biru di matanya juga dengan cepat meredup dan padam. 282. Hutan menjadi tenang dan kembali ke keheningan mematikan sebelumnya. Jitiansing bersandar pada pedang naga hitam dan bersandar pada pohon layu dengan wajah pucat, terengah-engah. Melihat raksasa tulang putih yang setinggi gunung akhirnya hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan tulang yang patah, dia menghela nafas lega. Baru saja, ketika dia dikejar oleh raksasa tulang putih selama seperempat jam, itu pasti saat yang paling berbahaya. Untungnya, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Pada saat kritis hidup dan mati, dia tetap tenang dan menemukan kelemahan raksasa tulang putih. Hanya dengan begitu dia bisa mengalahkannya dan menghindari bahaya. Jitiansing bersandar pada pohon yang layu dan terengah-engah beberapa saat. Dia dengan cepat mengeluarkan pil penyembuh dari cincin interspatialnya dan meminumnya untuk menyembuhkan luka di organ dalamnya. Adapun umurnya yang dilahap oleh api jiwa biru, tidak bisa disembuhkan atau dipulihkan. Pada saat ini, tulang patah yang menumpuk seperti gunung menggeliat dan mengeluarkan suara benturan. Banyak tulang yang patah berkumpul dan sepertinya menyatu membentuk rangka raksasa. Jitiansing tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini dan harus pergi secepat mungkin. Meskipun raksasa tulang putih telah dikalahkan olehnya, tempat ini berbahaya dan aneh, dan kemungkinan lebih banyak bahaya akan muncul. Dia menahan luka dan tubuhnya yang kelelahan dan dengan cepat meninggalkan tanah kematian, berjalan ke kedalaman hutan. Selama dua jam berikutnya, perjalanan sangat lancar. Jitiansing melewati hutan layu yang jarang dan melintasi puluhan mil dedaunan layu sebelum akhirnya keluar dari hutan kematian. Ketika dia meninggalkan hutan kematian dan menginjak padang rumput hijau tua, dia berhenti untuk beristirahat. Sebelumnya di hutan kematian, matanya penuh dengan pohon layu berwarna coklat tua, daun kuning layu, dan kabut abu-abu yang memenuhi langit, serta tulang abu-abu. Di area itu, dunia seakan kehilangan warnanya, hanya menyisakan abu-abu dan pucat. Karena itu, kehidupan membusuk dan dengan cepat menuju kematian. Jitiansing akhirnya kabur dari tanah kematian. Ketika dia melihat padang rumput dan hutan di sampingnya, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia manusia dari neraka. Dia dengan rakus menghirup udara yang mengandung aroma rumput dan dedaunan. Dia mengambil pil dan mengedarkan seni bela dirinya untuk menyempurnakannya, diam-diam memulihkan real core-nya yang kelelahan dan mengisi kembali kekuatan fisiknya yang kelelahan. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, jadi dia dengan cepat menjadi tenang dan fokus untuk mengedarkan seni bela dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tanpa sadar, empat jam telah berlalu. Cedera internal Jitiansing telah pulih 80 hingga 90 persen, dan esensi sejati yang dikonsumsinya juga telah diisi ulang. Kulit putih ke abu-abuannya berangsur-angsur kembali normal, begitu pula kondisi mentalnya. Karena itu, dia bangkit dan meninggalkan padang rumput, terus bergerak maju. Dia melintasi rumputan tebal yang mencapai lututnya dan memasuki hutan yang remang-remang. Saat dia berjalan melewati hutan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Menurut tanda di peta, aku akan memasuki lautan api setelah melewati hutan kematian. Tapi kita dikelilingi hutan lebat. Bagaimana bisa ada lautan api? Dia penuh keraguan, dan matanya yang tajam melihat sekeliling. Seiring waktu berlalu, dia pergi semakin dalam ke hutan. Segera, dia melihat beberapa petunjuk. Tanah hutan awalnya lembab dan ditutupi dengan pepohonan dan semak belukar. Cabang dan daunnya lebat dan lebat. Hutan di depan mereka menjadi semakin tipis dan tipis, dan tanah menjadi semakin kering. Banyak pohon dan semak di hutan menjadi gundul, dan batang pohon sedikit hangus. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Tatapannya melewati lapisan cabang, dan samar-samar melihat api merah gelap. Dia segera menyadari bahwa apa yang disebut lautan api sangat mungkin terjadi di depannya. 15 menit kemudian, dia berjalan keluar dari hutan dan tiba ditumpukan batu yang luas. Dia harus menghentikan langkahnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tumpukan batu itu berada di puncak gunung setinggi seribu kaki. Beberapa langkah ke depan adalah tebing setinggi seribu kaki. Tebing itu lurus dan curam, dan di bawah tebing itu ada laut merah gelap yang tak terbatas. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menyadari bahwa lautan luas sebenarnya dibentuk oleh magma merah. Ini adalah lautan magma. Api merah gelap naik dari permukaan magma. Mereka terus melonjak dan menari, dan naik setinggi puluhan meter. Meski dia berdiri di tepi tebing yang jaraknya seribu kaki dari lautan magma, dia masih bisa merasakan panasnya. Namun, dia masih bisa merasakan gelombang panas yang menyengat menerpa wajahnya. Gumpalan api merah gelap naik dari dasar tebing dan menari di udara. Jadi ini lautan api. Jitiansing bergumam pelan dengan ekspresi rumit. Tatapannya menjadi sangat serius. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke depan dan melihat banyak gunung yang mengjulang berdiri di lautan magma. Setiap gunung setinggi seribu kaki, dan tidak ada rumput di permukaannya. Yang ada hanya bebatuan berwarna coklat tua yang diselimuti lapisan tebal abu vulkanik. Asap tebal terus mengepul dari puncak gunung-gunung itu. Kadang-kadang, beberapa nyala api yang menyilaukan akan melayang keluar. Jitiansing mengamati sejenak dan menyadari bahwa gunung-gunung itu adalah gunung berapi. Dari berbagai tandanya, gunung api tersebut sebagian besar masih aktif dan dapat meletus kapan saja. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan tersenyum pahit. Aku tidak menyangka gunung kabut tersembunyi begitu berbahaya dan keras. Jauh di luar imajinasiku. Aku baru saja melarikan diri dari hutan kematian, dan sekarang aku harus menyeberangi lautan magma. Bagaimana aku bisa menyeberangi lautan magma yang begitu luas? Gunung di bawah kakinya adalah satu-satunya puncak. Hanya ada tebing dan lautan magma di depannya. Tidak ada jalan lain. Dia sudah melewati hutan kematian dan tiba di sini. Dia tidak bisa menyerah dan berbalik. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa maju. Tidak ada jalan lain di sekitar lautan magma. Dia hanya bisa terbang di langit untuk menyeberangi lautan magma. Setelah mengambil keputusan, dia berkomunikasi dengan pikirannya dan memanggil Kian Yue di kantong sutra 100 harta karunnya. Sayangnya, Kian Yue tidak menanggapinya bahkan setelah dia memanggilnya beberapa kali. Dia mengerti bahwa luka Kian Yue pasti terlalu parah, dan vitalitasnya telah rusak parah. Dia masih dalam tidur nyenyak dan memulihkan diri. Kian Yue tidak bisa terbang bersamanya, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil, bagaimana kabarmu? Bisakah Anda terbang melintasi lautan magma? Dia memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan dan bertanya dengan ekspresi serius. Pedang naga hitam bergetar sedikit sebelum terbang ke udara dan bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Swash! Dalam sekejap mata, pedang naga hitam berubah kembali menjadi naga hitam kecil dan memperlihatkan tubuh naga besarnya. Itu berputar di sekitar Jitian Sing dan perlahan menurunkan tubuhnya. Jitian Sing tersenyum dan duduk di punggung naga hitam kecil itu. Dia berkata, Ayo pergi! Terus terbang ke depan dan seberangi lautan magma. Naga hitam kecil itu menganggup dan memutar tubuhnya untuk meninggalkan tebing. Itu terbang di atas tebing dan terbang ke depan secepat angin. Jitian Sing duduk di punggung naga hitam kecil itu dan menatap lautan magma. Dia diam-diam waspada. Meskipun dia ribuan kaki jauhnya dari lautan magma. Dua ratus delapan puluh tiga. Sepuluh ribu kaki di atas lautan lava, naga hitam kecil dengan santai terbang di udara. Api naik dari permukaan, laut, di bawah, melepaskan gelombang panas yang memenuhi langit. Naga hitam kecil adalah naga ular beku dan paling membenci energi api. Saat terbang melalui gelombang panas, kecepatannya sangat berkurang. Itu tidak punya pilihan selain melepaskan aura es untuk melindungi dirinya dan Jitian Sing. Jitian Sing juga berkeringat deras karena panas, wajahnya memerah. Ketika naga hitam kecil menggunakan aura sedingin es untuk menyelubunginya, gelombang panas yang tak terlihat dipisahkan, dan dia merasa jauh lebih baik. Tanpa sadar, tujuh menit berlalu. Naga hitam kecil telah terbang 30 mil, tetapi lautan lahar masih seluas sebelumnya. Tidak mungkin melihat akhirnya. Pada saat ini, ia melewati gunung berapi coklat tua setinggi 10 ribu kaki. Jitian Sing memiringkan kepalanya untuk mengamati gunung berapi, ekspresinya berubah serius. Asap tebal dan gumpalan api terus mengepul dari mulut gunung berapi. Saat dia semakin dekat, dia bahkan bisa mendengar suara gemuruh yang teredam dari mulut gunung berapi. Di tengah gunung, ada banyak retakan dan lubang tempat lava merah terus menyembur keluar. Lava mengalir di sepanjang dinding gunung berapi dan kelautan lava di bawah. Mungkinkah, gunung berapi ini akan meletus? Dia dengan erat mengerutkan kening, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Lagi pula, lava yang keluar dari gunung berapi saat meletus akan menjadi pukulan yang menghancurkan dunia baginya dan naga hitam kecil. Naga hitam kecil, tingkatkan kecepatanmu. Pergi sedikit lebih cepat. Dia menepuk punggung naga hitam kecil itu dan menggunakan pikirannya untuk mendesaknya. Naga hitam kecil segera meningkatkan kecepatannya, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Sekitar seperempat jam kemudian, ia terbang lebih dari 30 mil jauhnya dan akhirnya meninggalkan gunung berapi. Dan pada saat ini, gunung berapi besar berwarna coklat tua itu akhirnya meletus. Bersamaan dengan suara yang memekatkan telinga, nyala api yang menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari kawah gunung berapi tempat asap mengepul. Di dalam api ada lahar merah, dan di sekitar api ada abu vulkanik yang tak berujung. Dalam sekejap, seluruh gunung berapi bergetar hebat, dan lautan lahar dalam jarak 50 mil mulai bergolak. Lava merah tua dan abu vulkanik membumbung tinggi ke langit seperti awan jamur, menutupi langit sejauh puluhan mil. Langit di atas kepala Jitiansing tertutup abu hitam, dan cahaya di sekitarnya juga menjadi suram. Kekuatan letusan gunung berapi sangat mengerikan. Jangan bilang bahwa kita tidak bisa menghindarinya meskipun jaraknya 30 mil. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, mengedarkan esensi sejatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, panas terik dan gelombang kejut datang dari belakangnya, langsung menyerang dia dan naga hitam kecil itu. Ledakan. Terdengar bunyi gedebuk saat naga hitam kecil itu terlempar ke udara, hampir pingsan oleh gelombang kejut yang mengerikan. Itu terluka parah di tempat, dan kekuatannya dengan cepat memudar. Itu tidak bisa mengendalikan keseimbangannya dan hanya bisa dibawa oleh gelombang kejut, jatuh ke lautan magma di depan. Sesaat kemudian, gelombang kejut yang tak tertandingi menyapu melewatinya dan Jitian Singh menyebar lebih jauh. Naga hitam kecil, yang lolos dari kematian, menahan rasa sakit dan luka yang hebat. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya dan mencegah dirinya jatuh. Pakaian Jitian Singh telah hangus oleh gelombang kejut yang menghanguskan, dan organ dalamnya juga terluka oleh sengatan itu. Tapi dia mengatupkan giginya dan diam-diam meletakkan telapak tangannya di tubuh naga hitam kecil itu, untuk membantu meningkatkan kekuatannya. Naga hitam kecil itu masih dengan cepat jatuh ke laut magma, semakin dekat dan semakin dekat ke permukaan merah. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, melakukan yang terbaik untuk menahan kekuatan jatuh, ingin terbang kembali ke langit. Itu hanya beberapa ratus meter dari permukaan laut magma, akan terjun ke dalamnya di saat berikutnya. Pada saat ini, kecepatan jatuhnya akhirnya melambat. 300 meter di atas permukaan laut magma, ia akhirnya menghentikan kejatuhannya dan memutar tubuhnya untuk terbang kembali ke langit. Udara panas dan gumpalan api yang melayang di udara segera menghanguskan rambut Jitiansing. Tapi dengan sangat cepat, naga hitam kecil membawanya ke langit, jauh dari lautan magma. Rasa sakit yang membakar di tubuhnya menghilang, dan dalam hati dia menghela nafas lega, menarik telapak tangannya yang telah dijiwai dengan esensi sejati. Namun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia melihat hamparan abu vulkanik yang sangat luas mengalir ke bawah. Abu vulkanik berwarna coklat tua ini tidak hanya bercampur dengan batu dan magma dalam jumlah besar, tetapi juga sangat panas. Sayangnya, naga hitam kecil itu terluka parah dan hampir kehabisan seluruh kekuatannya. Meskipun melihat abu vulkanik jatuh dari langit, ia tidak berdaya untuk melarikan diri. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan rawungan naga yang dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kengganan, sedikit keputus asaan melintas di matanya. Pada saat hidup dan mati ini, Jitiansing segera meletakkan telapak tangannya di punggungnya, sekali lagi menuangkan esensi sejati ke dalam tubuhnya. Tubuh naga hitam kecil itu bergetar saat diisi ulang dengan true essence, dan tiba-tiba melaju ke depan. Lempar! Tepat ketika abu vulkanik hendak menabraknya, ia terbang seperti sambaran petir, nyaris menghindari bencana ini. Ketika lolos dari jangkauan abu vulkanik, sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Presiden Jitian menghela nafas lega. Sarafnya yang tegang akhirnya mengendur. Dia berbalik untuk melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Abu hitam dan magma yang menutupi langit mengalir ke lautan magma, memercikkan gelombang besar magma yang tingginya ratusan meter. Bum-bum! Suara memekatkan telinga bergema di udara di atas laut. Dunia keruh, dan segala sesuatu dalam radius 100 liter tutup abu hitam. Selain api merah dan magma, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Sepuluh detik kemudian, magma dan batu semuanya jatuh ke lautan lava. Permukaan laut bergolak keras, menciptakan gelombang besar setinggi seribu kaki dan meledak dengan api. Ji Tian Xing hanya bisa menghela nafas dengan takjub melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Namun, meskipun pemandangan yang menghancurkan bumi ini spektakuler, itu juga sangat berbahaya dan merusak. Old Ji, ayo pergi dari sini. Naga hitam kecil mengirim pesan telepati kepadanya sebelum melaju ke depan. Tetapi pada saat ini, Ji Tian Xing melihat nyala api yang menyilaukan terbang keluar dari lautan lava yang bergelombang di belakangnya. Huoah! Api merah besar ini keluar dari lautan lava dan menerjang naga hitam kecil seperti sambaran petir. Ji Tian Xing membeku sesaat, matanya tertuju pada nyala api merah ini dengan takjub. Itu, raksasa lahar. Dia segera melihat bahwa api merah itu adalah raksasa merah setinggi 100 meter. Tubuh raksasa ini dipadatkan dari lava merah tua, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia. Itu memiliki dua tangan, dua kaki, batang tubuh, dan kepala. 284. Bahkan sebelum tinju api itu tiba, embusan angin kencang bertiup ke arahnya. Tubuh naga hitam kecil itu bergoyang karena embusan angin kencang, dan kecepatan terbangnya juga melambat. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing sekali lagi mengulurkan telapak tangannya, menuangkan energi esensi sejati dalam jumlah besar ke tubuh naga hitam kecil. Naga hitam kecil itu segera meletus dengan seluruh kekuatannya, terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Tinju raksasa lava yang menyala melewatinya pada jarak dua meter, akhirnya hilang. Naga hitam kecil untungnya lolos dari serangan raksasa lava dan melarikan diri ke depan dengan sekuat tenaga. Raksasa lahar, bagaimanapun, tidak bisa terbang. Itu menarik busur di langit sebelum dengan cepat jatuh, menabrak laut lava dengan percikan. Gelombang besar segera melonjak di permukaan laut, mengirimkan percikan api kemana-mana. Dalam beberapa nafas pendek, raksasa api itu keluar dari laut, berlari melintasi permukaan laut dengan kedua kakinya. Kedua kakinya yang besar tidak tenggelam saat menginjak permukaan lautan lahar. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada naga hitam kecil. Buk-buk-buk. Raksasa lava mengejar dengan kecepatan tinggi, dengan cepat mengejar naga hitam kecil itu. Itu berlari melintasi permukaan laut sementara naga hitam kecil itu terbang 10 ribu kaki di udara. Keduanya sangat berjauhan. Raksasa lahar itu melompat beberapa kali, itu tidak bisa mencapai naga hitam kecil. Tapi ketika mencapai ketinggian 500 meter, dia melambaikan tangannya dan melemparkan dua bola lava mendidih ke naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil terkejut dan buru-buru memutar tubuhnya untuk menghindar. Lempar, lempar. Dua bola besar lava bersiul melewatinya, bersiul di udara. Naga hitam kecil itu sangat ketakutan. Itu buru-buru meningkatkan kecepatannya, terbang lebih tinggi ke langit. Raksasa lahar itu tanpa henti mengejarnya, melemparkan bola lahar satu demi satu. Naga hitam kecil itu mati-matian melarikan diri, mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan bola lava. Itu telah menghabiskan banyak energi dan cepat habis. Kecepatan terbangnya juga menurun dengan cepat. Pada saat ini, raksasa lava itu membuang dua bola lava lagi. Naga hitam kecil hampir tidak bisa menghindari yang satu, tapi tidak bisa menghindari yang lain. Ledakan. Itu terkena bola magma besar di tempat, dan seluruh tubuhnya terbungkus magma merah saat jatuh ke lautan magma di bawah. Suhu yang sangat tinggi yang dipancarkan oleh lava merah menembus aura esnya dan memanggang tubuh naganya hingga mengeluarkan asap hitam. Itu hampir terbakar sampai garing. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan naga hitam kecil itu berteriak dengan sedihnya. Itu sudah terluka parah, dan sekarang menderita rasa sakit yang begitu hebat. Itu segera diprovokasi menjadi hirup pikuk, dan mati-matian berjuang untuk membebaskan diri. Suha. Akhirnya terlepas dari magma dan jatuh ke lautan magma. Tepat saat ia akan jatuh ke lautan lava, ia menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya dan terbang ke langit. Namun, itu tidak terbang terlalu jauh sebelum jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di gunung berapi yang gelap gulita. Naga hitam kecil tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Itu tergeletak tak bergerak di tengah gunung, tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Jitiansing jatuh dengan cepat dari udara menuju lautan magma di bawah. Ketika naga hitam kecil terkena bola magma, dia dikirim terbang. Untungnya, dia tidak terbungkus bola magma, jadi meskipun dia terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya. Sayangnya, setelah terbang beberapa mil di udara, dia masih akan jatuh ke lautan magma. Dia hanya berada 300 meter di atas lautan magma dan akan jatuh ke dalamnya pada saat berikutnya. Namun, pada saat ini, telapak api yang sangat besar muncul di depannya dan menangkapnya. Itu adalah raksasa lahar. Dia jatuh ke tangan raksasa lahar itu, tubuhnya dilalap api yang naik. Raksasa lava membuka mulutnya dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya dalam satu tegukan. Jitiansing bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau melawan sebelum dia dikirim ke tenggorokan raksasa lava dan ke perutnya. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Jitiansing jatuh kegenangan magma merah, kepalanya berputar. Panas dan magma yang tak tertandingi memanggang tubuhnya, hampir membuatnya pingsan di tempat. Namun, esensi sejati di tubuhnya secara alami meletus, membentuk penghalang cahaya kemasan gelap yang membungkusnya seperti kulit telur. Justru karena penghalang esensi sejati inilah dia tidak terbakar menjadi abu oleh magma. Namun, penghalang esensi sejatinya tidak bisa bertahan lebih lama. Itu dengan cepat meleleh, menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Pada saat hidup dan mati ini, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan yang mendalam. Berengsek! Apakah saya akan mati di perut Raksasa Lava? Dia meraung dalam hati, keinginan dan keinginan yang tak tertandingi untuk hidup meledak dari lubuk jiwanya. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang gemilang. Suara mendesing. Embryo pedang emas di tubuhnya terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Bas! Bas dengungan! Embryo pedang emas itu bergetar hebat dan berdengung. Dalam sekejap mata, itu tumbuh lebih dari 2 meter, berubah menjadi pedang emas Raksasa. Pedang Raksasa itu menyala dengan cahaya keemasan yang cemerlang, membentuk penghalang berbentuk oval yang melindungi Jitian Sing dengan kuat. Selanjutnya, pedang Raksasa itu melepaskan kekuatan melahap yang tak terlihat yang menyapu ke segala arah. Hus-hus-hus-hus-hus. Magma merah dan api yang melayang di udara semuanya tersapu oleh kekuatan melahap yang tak terlihat dan melonjak menuju pedang emas Raksasa. Jitian Sing mengangkat kepalanya untuk melihat pedang emas Raksasa itu. Dia melihat bahwa itu seperti pusaran air, dengan gila-gilaan melahap magma dan api di sekitarnya. Dia berdiri di dalam penghalang emas dan sama sekali tidak terkikis oleh magma dan api. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah pedang emas Raksasa melahap magma dan api, kekuatannya meningkat pesat. Tubuhnya juga samar-samar merasakan sensasi terbakar, seperti aliran air hangat yang mengalir di meridiannya, dengan cepat menyempurnakan satu titik akupuntur demi satu. Perubahan mendadak itu membuatnya tertegun sejenak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa embryo pedangnya akan begitu ajaib. Tidak hanya menyelamatkan hidupnya pada saat kritis hidup dan mati, bahkan bisa melahap magma dan api. Setelah dua nafas, dia menjadi tenang dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Dia berada di perut Raksasa Lava. Ada magma merah dan api ke segala arah, dan ada terumbu hitam di beberapa tempat. Saat pedang emas Raksasa terus melahap magma dan api, magma di sekitarnya mulai bergolak dan menghilang dengan cepat. Dalam kurun waktu singkat, magma di sekitarnya telah berkurang lebih dari setengahnya, memperlihatkan petak-petak besar terumbu hitam. Pedang emas Raksasa juga mengalami sedikit perubahan. Ukuran dan panjangnya tidak berubah, tetapi cahaya keemasan samar-samar mengungkapkan semburat merah tua. Ji Tian Xing melihat perubahan pada embryo pedang dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. 285. Perasaan itu mirip dengan perasaan yang dia miliki untuk True Origin dan kekuatan elemen logam. Dia segera mengerti bahwa setelah embryo pedang menelan lava dan api, secara bertahap menyatu dengan kekuatan api. Sensasi terbakar di tubuhnya adalah kekuatan api yang dengan cepat mengeraskan titik akupunkturnya. Dalam waktu singkat, dua titik akupunktur di urat pedang keempatnya benar-benar ditempa oleh kekuatan api. Kemampuannya juga diam-diam meningkat sebesar 20%, dan dia terus maju menuju tingkat kelima dari ranah Mystic Comprehending. Ji Tian Xing masih tidak mengerti mengapa embryo pedang memiliki efek dan perubahan yang begitu ajaib. Tetapi dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kemampuannya. Dia dengan cepat duduk bersila di perisai emas dan berkonsentrasi untuk mengedarkan energinya untuk mengendalikan kekuatan api di tubuhnya untuk terus mengeraskan titik akupunkturnya. 15 menit kemudian, penempaan titik akupunktur ketiga selesai. 30 menit kemudian, penempaan titik akupunktur keempat selesai. Satu jam kemudian, penempaan titik akupunktur kelima selesai. Seiring waktu berlalu, kemampuan Ji Tian Xing meningkat pesat. Magma dan api di perut raksasa magma dengan cepat dilahap. Atas, bawah, kiri, kanan, ke segala arah, tidak ada satupun nyala api yang terlihat. Bahkan setetes lava tidak dapat ditemukan. Perutnya kosong, dan hanya tersisa cangkang yang dibentuk oleh lapisan karang hitam. Lava dan api ditelan, menyebabkan kekuatan raksasa lava menurun dengan cepat. Retakan terus-menerus muncul di tubuhnya. Itu meraung dan melolong gila, berguling-guling kesakitan di lautan lava. Itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi secara naluriah berjuang dan membuka mulutnya untuk menelan lava untuk mengisi kembali kekuatannya yang hilang. Tapi semua lava yang ditelannya ditelan oleh embryo pedang Ji Tian Xing. Segera, enam jam telah berlalu. Raksasa lava masih berjuang di lautan lava, menelan lava dalam jumlah besar dengan sekuat tenaga. Tapi kecepatan menelan lava jelas jauh lebih lambat daripada embryo pedang. Saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi karang hitam. Tanpa lava dan api, tidak bisa lagi disebut raksasa lava. Tubuhnya yang besar ditutupi oleh retakan yang padat. Terumbu hitam dengan cepat runtuh dan jatuh ke lautan magma dengan serangkaian suara yang jatuh. Sepuluh jam kemudian, lebih dari separuh tubuhnya telah hancur, hanya menyisakan separuh badan dan separuh kakinya. Suatu hari kemudian, tubuhnya benar-benar hancur, berubah menjadi tumpukan karang hitam yang hancur dan tenggelam ke dalam lautan lava. Raksasa lava telah benar-benar menghilang dan tidak ada lagi. Pedang emas besar muncul di lautan lava, melahap tak terlihat yang terus menelan lautan lava dan api. Cahaya kemasan dari pedang besar itu membentuk perisai melingkar yang melindungi Jitian Sing dengan kuat. Jitian Sing mempertahankan postur bersila dengan mata tertutup. Dia masih berkultivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Dua hari kemudian, lebih dari separuh lautan lava yang luas ditelan. Lautan lava juga berkurang beberapa ratus meter. Lima hari kemudian, pedang besar itu telah melahap seluruh lautan lahar menjadi lahar. Lingkungan sekitar telah berubah menjadi ruang terbuka berwarna coklat tua dengan karang hitam menumpuk seperti pegunungan di mana-mana. Bahkan gunung berapi yang tersebar menjadi sunyi senyap berubah menjadi pegunungan batu hitam yang sedingin es. Lima hari lalu, kawasan ini masih berupa lautan api, dunia lava dan api. Sekarang, tidak ada lagi cahaya di daerah ini. Itu telah menjadi dunia yang gelap gulita, suram, dan dingin. Pedang emas besar yang tergantung di udara berubah warna. Itu telah berubah menjadi campuran emas dan merah. Us! Perisai emas menghilang. Pedang emas besar itu juga menyusut menjadi pedang kecil berwarna merah kemasan. Itu terbang kembali ke tubuh Ji Tian Xing dan mendarat di lubang hitam di dantiannya. Ji Tian Xing merasakan sesuatu. Dia mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Hanya dalam lima hari, kemampuannya telah meningkat dari level 4 ke level 5 dari tahap pemahaman mistik. Selain itu, dia telah menggunakan kekuatan api untuk menyempurnakan sembilan urat pedang lagi. Setelah penyempurnaan kedua, urat pedang menjadi lebih tangguh dan kuat. Itu juga memberinya landasan dan potensi yang lebih dalam. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat ke dalam tubuhnya. Dia melihat embrio pedang yang tergantung di dantiannya. Itu samar-samar memancarkan kekuatan api yang melonjak dan menghanguskan. Tanpa diragukan lagi, dia telah memperoleh atribut natal kedua dan berhasil menguasai kekuatan api. Dia menarik kesadaran spiritualnya dari embrio pedang dan mengungkapkan senyum puas. Setiap orang hanya memiliki satu atribut bawaan. Mereka mengolah salah satu dari lima kekuatan unsur. Hanya mereka yang telah mencapai alam asal surgawi yang dapat menguasai kekuatan lima elemen. Atribut kelahiranku adalah logam. Sekarang embrio pedang telah melahap lahar, itu memungkinkanku untuk menguasai kekuatan api di tahap pemahaman mistik. Ini adalah keajaiban. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya untuk melihat tangan kirinya. Di tengah telapak tangan kirinya, ada jejak api merah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tangan kirinya telah mengalami perubahan ajaib. Dengan pikiran, dia mengaktifkan kekuatan inti sejati dan mengumpulkannya di tangan kirinya. Seketika, seluruh lengan kirinya menjadi semerah api, seolah terbentuk dari magma. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan tangan kirinya. Dia mengulurkan lengan kirinya dan menamparkan ke depan. Api merah keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang menyala. Itu menabrak gunung berapi yang jaraknya 10 mil. Bang! Dengan suara yang memekakkan telinga, gunung berapi ribuan kaki itu terbelah dua oleh pilar cahaya yang menyala. Setengah dari gunung berapi itu runtuh dan meledak, berubah menjadi puing-puing yang tersebar di langit. Ji Tian Xing tertegun. Dia menatap puing-puing dan berseru tak percaya. Ya Tuhan, bagaimana itu bisa begitu kuat? Begitu dia selesai berbicara, suara jiwa pedang, pemakaman surga, terdengar di benaknya. Nak, kamu menggunakan 30% dari True Scarlet Flame Fire untuk serangan telapak tangan ini. Jika kamu mencoba dua kali lagi dan menggunakan semua api-api merah sejatimu, kamu dapat perlahan mengolah dan menumpuk. Suara Burial of Heaven rendah dan dingin, tapi ada sedikit ejekan dalam nadanya. Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari bahwa mutasi embryo pedang pasti ada hubungannya dengan pemakaman surga. Dia dengan cepat membubarkan kekuatan di tangan kirinya dan membiarkan lengan kirinya kembali normal. Dia berkomunikasi dengan Burial of Heaven secara telepati, Senior Burial of Heaven, terima kasih atas bantuan dan pengingat Anda. Itu hanya masalah kecil. The Burial of Heaven berkata dengan acuh-ta'acuh, api-api merah sejati disegel di tangan kirimu. Kekuatannya terlalu kuat dan bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan sekarang. Hanya jika kamu terus meningkatkan kekuatanmu, kamu dapat benar-benar melepaskan kekuatan api-api merah sejati. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, saya mengerti. Kemudian, jiwa pedang, pemakaman surga, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ji Tian Xing menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya. Dia melihat sekeliling keterumbu karang dan ruang terbuka dan mulai mencari naga hitam kecil itu. 286 Meski naga hitam kecil itu berhasil mempertahankan hidupnya, lukanya terlalu parah. Butuh waktu lama untuk pulih. Hati Ji Tian Xing tenggelam saat dia melihat penampilan menyedihkan naga hitam itu, yang dipenuhi bekas luka. Dia memasukkan 20% energinya ke dalam naga hitam kecil dan memberinya beberapa pil penyembuh sebelum memasukkannya ke dalam kantong brokat 100 harta karun untuk membiarkannya beristirahat. Kemudian, dia membangunkan Qian Yue dari kantong brokat 100 harta karun. Sebelumnya di hutan kematian, Qian Yue telah menderita luka berat dan sebagian besar umurnya dimakan oleh api jiwa biru. Setelah beberapa hari tidur nyenyak dan pemulihan, luka-lukanya telah pulih dan bulunya juga kembali berwarna biru sedingin es. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Qian Yue terbang keluar dari kantong brokat 100 harta karun dan muncul di depan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melompat ke punggungnya dan berkata, Qian Yue terus maju. Qian Yue mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Saat terbang ke depan, ia mengamati sekelilingnya. Hamparan luas tanah hitam dan pegunungan batu hitam sangat aneh. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Mau tidak mau bertanya pada Ji Tian Xing de mana tempat ini dan apa yang terjadi sebelumnya. Ji Tian Xing tersenyum tipis dan dengan singkat menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Satu jam kemudian, Qian Yue membawa Ji Tian Xing menjauh dari lautan lahar yang luas dan memasuki pegunungan yang megah. Dinding gunung di sisi lautan magma benar-benar tandus, memperlihatkan warna hitam hangus. Di sisi lain pegunungan, terdapat hutan primitif yang rimbun penuh dengan pepohonan yang mengjulang tinggi dan bunga-bunga eksotis. Qian Yue terbang lebih dari 200 mil, melintasi hutan primitif yang luas dan memasuki wilayah lain. Saat ini, ia terbang di atas sungai yang begelombang. Sungai yang lebarnya ratusan meter itu terletak di antara dua pegunungan hitam. Air sungai bergolak dan mengalir ke arah yang tidak diketahui. Di kedua sisi sungai ada tebing curam. Tebingnya hitam seperti tinta, dan ada banyak gua gelap. Qian Yue terbang ke arah yang berlawanan dari sungai. Jitian Singh memandangi tebing di kedua sisi, ingin tahu tentang banyaknya gua. Menurut tanda di peta, gunung seribu gagak baru saja melewati lautan api. Ada sungai besar di gunung sepuluh ribu gagak. Jika saya mengikuti sungai ke hulu dan menemukan sumber sungai, saya akan dapat mencapai danau bulan Purnama. Dia diam-diam mengingat informasi yang ditandai di peta, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Selama dia melewati pegunungan sepuluh ribu gagak, dia akan mencapai tujuan dan memasuki danau bulan Purnama. Dia berdoa dalam hati agar perjalanan selanjutnya lancar dan tidak berbahaya seperti hutan kematian dan lautan api. Namun, tampaknya doanya telah menjadi bumerang. Di tebing di sebelah kiri sungai, sekawanan besar burung hitam tiba-tiba terbang keluar dari gua yang gelap, melesat seperti anak panah. Kawanan burung hitam itu seperti awan hitam besar, membawa serta hembusan angin yang kencang. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai Qian Yue. Ji Tian Xing dapat melihat dengan jelas bahwa burung hitam itu panjangnya 1 meter. Tubuh mereka sehitam tinta, dan bulu mereka keras dan rapi. Mereka memiliki paruh yang tajam dan cakar yang tajam. Burung hitam ini tampak seperti burung gagak, tetapi ukurannya beberapa kali lebih besar dari burung gagak biasa. Kekuatan dan serangan mereka juga jauh lebih kuat. Dia segera menyadari bahwa burung-burung hitam ini adalah binatang iblis tingkat menengah, gagak hitam bertulang terbalik. Kekuatan reverse bone black crow hanya setara dengan LV4 atau 5 true elemen rilem martial artis. Itu bukan ancaman baginya dan Qian Yue. Namun, ratusan gagak hitam bertulang terbalik menyerang bersama. Serangan dan kekuatan mereka menakutkan, dan mereka tidak bisa tidak waspada. Oh tidak, itu adalah gagak hitam bertulang terbalik. Qian Yue, hati-hati. Wajah Ji Tian Xing segera menjadi dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tanpa ragu, dia mengaktifkan tiga sinar pedang dan menebas kawanan gagak hitam bertulang terbalik. Wus, wus, wus. Tiga sinar pedang segera terbelah menjadi sembilan, dan langit dipenuhi sinar pedang. Dalam lima nafas waktu, tiga sinar pedang telah menusuk ribuan kali. Dengan suara sinar pedang menembus udara, awan hitam yang dibentuk oleh reverse bone black crow segera diselimuti oleh sinar pedang. Setidaknya ratusan gagak hitam bertulang terbalik terbunuh ditempat oleh sinar pedang yang tajam, dan dipotong-potong. Tubuh gagak hitam yang rusak memercikkan darah hitam ke seluruh langit dan memercik ke sungai di bawah. Kian Yue sudah siap. Dia membuka mulutnya dan meludahkan selusin bilah cahaya biru es yang ditembakkan ke kawanan burung gagak seperti panah tajam. Segera, selusin gagak hitam bertulang terbalik terbunuh, dan tubuh mereka jatuh dari langit ke sungai di bawah. Dalam sekejap mata, kawanan gagak hitam semuanya terbunuh, hanya menyisakan setumpuk bulu hitam yang melayang di udara. Haha, sekawanan gagak busuk yang menjijikkan, beraninya kamu menyerang kami. Anda mencari kematian. Kian Yue mencibir dengan bangga dan terus terbang ke depan. Ekspresi Jitian Xing sama sekali tidak santai. Matanya menjadi semakin serius. Kian Yue, jangan ceroboh. Kami baru saja membunuh lebih dari seratus gagak hitam bertulang balik. Bau darah dan pembunuhan itu pasti akan menarik lebih banyak gagak hitam untuk menyerang kita. Benar saja, begitu suaranya turun, di tebing di kedua sisi sungai, empat, awan hitam, langsung keluar dari gua. Ada satu atau dua ratus gagak hitam bertulang terbalik di masing-masing awan hitam. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, mereka menembak ke arah Jitian Xing dan Kian Yue, membuka mulut mereka dan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Kakak, kau, kau. Satu demi satu, pekikan aneh segera bergabung, bergema di antara dua tebing. Jitian Xing dan Kian Yue mendengar pekikan yang menusuk telinga dan merasa pusing. Penglihatan mereka agak kabur, dan kepala mereka terbelah. Memanfaatkan kesempatan ini, ratusan gagak hitam bertulang terbalik bergegas dari segala arah, merentangkan paru tajam dan cakar tajam mereka, dan menyerang Kian Yue dan Jitian Xing dari semua sisi. Kian Yue buru-buru mengepakkan sayapnya dan melesat ke depan, berusaha menyingkirkan kawanan burung gagak. Untuk keluar dari pengepungan, dia mati-matian melambaikan cakar depannya, menembakkan cahaya biru es ke seluruh langit, dan melancarkan serangan balik. Pada saat yang sama, itu segera mengingatkan Jitian Xing, Jitua. Teriakan gagak hitam bertulang terbalik ini sangat aneh, dan mereka dapat melepaskan serangan gelombang suara khusus. Jitian Xing juga menyadari hal ini, jadi dia segera menggunakan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya untuk memukul empat titik akupuntur di tubuhnya dengan suara bang-bang-bang. Setelah empat titik akupuntur disegel, pendengarannya disegel untuk sementara. Dia seperti orang tuli, tidak bisa mendengar apapun. Teriakan aneh dari ratusan gagak hitam dan serangan gelombang suara tak berbentuk tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia segera mengaktifkan beberapa aura pedang merah kemasan, yang menari dan bolak-balik di sekitarnya, mati-matian berusaha membunuh gagak hitam bertulang terbalik itu. Desir, desir. Area dalam radius 10 meter segera ditutupi oleh bayangan pedang berwarna merah kemasan. Semua gagak hitam yang menyerbu cahaya pedang dipotong-potong oleh cahaya pedang, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. 287. Puluhan ribu reverse-bound black rose menutupi langit seperti awan hitam besar. Siluet Jitiansing dan Kian Yue terendam di lautan gagak saat mereka dikepung oleh gagak hitam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka melawan dengan putus asa dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan burung gagak, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Kian Yue lebih besar dan menjadi target utama para gagak. Dalam waktu singkat, dia digigit oleh paruh dan cakar burung gagak yang tajam. Tubuhnya berlumuran darah dan bulu biru esnya terus rontok. Ah ah! Sialan kau gagak bau! Beraninya kau mematuk buluku! Minggir! Kian Yue meraung marah dan mengayunkan cakarnya untuk menyerang burung gagak di depannya. Hus-hus-hus! Sinar kecemerlangan biru es menembus gagak hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti panah dan mencabik-cabiknya. Namun, dibandingkan dengan kawanan burung gagak yang menutupi langit, serangannya seperti setetes air di ember. Itu tidak signifikan. Jumlah gagak hitam yang datang dari segala arah tidak berkurang. Sebaliknya, jumlah mereka semakin banyak. Banyak gagak hitam terbunuh dan dicabik-cabik berubah menjadi darah kotor dan daging cincang yang memenuhi langit, jatuh dari langit. Banyak gagak hitam bertulang terbalik memperebutkan makanan. Mereka membuka paruhnya yang tajam dan melahap daging dari jenisnya sendiri. Di bawah rangsangan darah dan kematian, gagak menjadi semakin ganas dan haus darah. Mereka menyerang Ji Tian Xing dan Kian Yue dengan lebih putus asa. Kian Yue berteriak saat dia dipatuk oleh burung gagak. Ji Tian Xing juga sedikit malu dan wajahnya serius. Melihat burung gagak semakin padat, semakin banyak burung gagak yang keluar dari gua di kedua sisi tebing. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, semut dapat membunuh seekor gajah dengan begitu banyak gagak hitam bertulang terbalik. Mereka akan segera mencabik-cabikku dan Kian Yue. Ini tidak bisa dilanjutkan. Saya harus menemukan cara untuk menyingkirkan gagak. Dia mengambil keputusan dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Dia mengumpulkan kekuatannya di tangan kirinya. Seketika, seluruh lengan kirinya menjadi semerah api, seperti lengan magma. Api merah juga melonjak di tengah telapak tangan kirinya. Gagak sialan, pergilah ke neraka. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan membantingnya ke depan. Telapak api raksasa yang terbentuk dari api merah muncul di depannya entah dari mana dan menghantam kawanan burung gagak hitam. Telapak api raksasa ini memiliki lebar setidaknya 20 meter dan panjang 30 meter. Itu sangat besar. Ledakan. Pada saat itu, setidaknya beberapa ratus reverse-bound black rose diserang oleh telapak api raksasa di tempat, meledak dalam api merah yang ganas dan berubah menjadi arang hitam. Sebuah celah segera terbuka di awan hitam yang menutupi langit. Ratusan keping arang hitam jatuh seperti pangsit dan jatuh ke sungai yang begelombang. Ji Tian Xing membunuh ratusan gagak hitam dengan satu serangan telapak tangan, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan. Dia melambaikan telapak tangan kirinya lagi, mengendalikan telapak tangan raksasa yang menyala dan menyapu ke arah burung gagak di sampingnya. Telapak api merah raksasa memuntahkan api merah yang menutupi langit dan menutupi area seluas seratus meter. Seketika, beberapa ratus gagak hitam bertulang terbalik terbunuh di tempat. Mereka berubah menjadi potongan-potongan arang dan jatuh ke sungai dengan suara plok. Ketika Tian Yue melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Sambil melepaskan bilah cahaya es untuk membunuh burung gagak, dia bertanya kepada Ji Tian Xing secara telepati, Ji Tua. Anda benar-benar dapat mengontrol kekuatan api. Ya Tuhan, kapan kau mengendalikan api? Sebelumnya, Ji Tian Xing telah memberitahunya secara singkat tentang lautan magma, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan api setelah menelan lautan magma. Ji Tian Xing tersenyum diam-diam dan tidak menjelaskan apapun. Dia terus melambaikan tangan kirinya dan membantingnya ke arah gagak ke segala arah. Boom-boom-boom. Telapak api raksasa itu terbang ke atas dan ke bawah, menembakkan api yang menutupi langit dan membombardir gagak hitam bertulang terbalik. Dalam rentang singkat seratus napas, puluhan ribu gagak hitam bertulang terbalik dibunuh oleh pohon palem raksasa yang menyala dan berubah menjadi arang yang jatuh ke sungai. Suara plop-plop-plop tidak ada habisnya karena jumlah burung gagak hitam di langit berkurang dengan cepat. Setelah seperempat jam, langit akhirnya cerah. Semua gagak telah dibunuh oleh Ji Tian Xing. Di gua-gua di kedua sisi tebing, masih ada kawanan burung gagak hitam yang berputar-putar di sekitar pintu masuk gua, mengeluarkan suara yang memekakan telinga dan tidak menyenangkan. Namun, mereka hanya bisa mengelilingi pintu masuk gua dan melihat Qian Yue dan Ji Tian Xing dari jauh, tidak berani menyerang lagi. Qian Yue dan Ji Tian Xing keluar dari bahaya dan melaju untuk terbang ke depan. Sungai di depan mereka membelok. Tikungannya sangat lebar dan aliran air relatif lambat. Di kedua sisi sungai, ada batu hitam besar berdiri tegak. Qian Yue terbang melewati tikungan di sungai, tubuhnya melonjak dengan kecemerlangan biru es, diam-diam menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, di tikungan lebar sungai di bawah, pusaran air besar tiba-tiba muncul. Pusaran gelap berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan berkembang pesat, seperti jurang hitam besar, tampak misterius sekaligus menakutkan. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, Qian Yue. Hati-hati. Begitu suaranya jatuh, bayangan hitam besar muncul dari pusaran yang dalam dan terbang ke langit secepat kilat. Us. Ketika bayangan hitam besar memecahkan permukaan air dan keluar dari pusaran, itu menimbulkan gelombang besar dan percikan air, membuat suara yang memekatkan telinga. Dalam sekejap, Ji Tian Xing melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam besar itu sebenarnya adalah ular besar yang panjangnya ratusan meter. Tubuh ular raksasa itu hitam pekat dan ditutupi sisik halus yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Panjang tubuhnya setidaknya 400 meter. Bagian atas tubuhnya berdiri di udara, dan ekornya masih tersembunyi di pusaran besar. Ketika Ji Tian Xing melihat penampilannya, pupilnya tiba-tiba menyusut dan sentuhan kejutan muncul di matanya. Ini karena ular hitam pekat itu sebenarnya memiliki sembilan kepala. Setiap kepala ular pada dasarnya berukuran sama, dan semuanya bersinar dengan cahaya dingin. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan terus meludahkan lidah merah mereka. Binatang iblis apa ini? Tubuhnya sangat besar, dan memiliki sembilan kepala. Mungkinkah? Ini ular berkepala sembilan yang legendaris. Ji Tian Xing memandang ular berkepala sembilan dengan serius dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Tubuhnya terus mengumpulkan vital core. Qian Yue juga berhenti tepat waktu dan melayang di udara, menatap ular berkepala sembilan dengan hati-hati. Ular berkepala sembilan berdiri tegak di permukaan sungai, dan sembilan pasang mata hijau gelapnya menatap Qian Yue dan Ji Tian Xing, memperlihatkan tatapan dingin dan haus darah di matanya. Tidak diragukan lagi bahwa sungai yang bergolak ini adalah wilayahnya. Baru saja, ketika Ji Tian Xing bertarung dengan gagak hitam bertulang terbalik yang tak terhitung jumlahnya, ia terbangun dari persembunyiannya di dasar sungai. Qian Yue dan ular berkepala sembilan berjarak 200 meter, saling berhadapan dalam diam. Tidak ada yang menyerang lebih dulu, seolah-olah udara membeku. Dua ratus delapan puluh delapan. Sembilan mulut datar ular berkepala sembilan itu membuka dan menutup tanpa suara, memperlihatkan taring kuning gelap yang tajam. Tetesan air liur hijau tua menetes dari sudut mulutnya dan berubah menjadi asap hijau di udara, menyebar dengan tenang. Sembilan pasang matanya yang suram dan dingin menatap Qian Yue dan Ji Tian Xing, dan auranya menjadi semakin dingin. Itu tidak terburu-buru untuk segera menyerang. Cukup sabar menunggu Qian Yue dan Ji Tian Xing diracuni, lumpuh, dan membusuk. Pada saat itu, ia dapat dengan mudah menangkap mangsanya dan menikmati makan malamnya sepuasnya. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia diam-diam mengumpulkan vital core dalam jumlah besar dan tiba-tiba melancarkan serangan. Serangan petir badai. Dia berteriak dengan suara rendah, dan dua sinar pedang emas menebas hydra dari kiri dan kanan. Kedua sinar pedang emas itu panjangnya dua meter, dan dengan kekuatan yang dahsyat dan mendominasi, mereka tiba di depan hydra dalam sekejap. Ular berkepala sembilan itu langsung bereaksi. Itu mengecilkan tubuhnya dan memiringkan sembilan kepalanya untuk menghindari cahaya pedang. Namun, tubuhnya terlalu besar, dan terlalu banyak kepala dan leher. Pada akhirnya, itu tidak bisa mengelak dari serangan itu. Kabum! Cahaya keemasan yang menyilaukan bercampur dengan angin kencang dan berubah menjadi petir emas yang kuat, yang menghantam salah satu leher hydra dengan keras. Suara memekakan telinga bergema di antara tebing di kedua sisi. Petir emas meledak dengan ledakan keras, meledak menjadi pecahan emas yang memenuhi langit dan tersebar ke sungai. Ada tanda putih panjang dan sempit di leher hydra, dan lusinan sisik ular seukuran telapak tangan terpotong. Namun, lukanya hanya ringan, dan daging serta tulangnya tidak rusak sama sekali. Hanya sedikit darah yang merembes keluar dari luka itu. Melihat ini, wajah Jitiansing langsung menjadi suram, dan matanya menjadi sangat serius. Qian Yue juga melebarkan matanya dengan cemas, dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Jitiansing, Old Ji. Kami dalam masalah besar sekarang. Hydra ini adalah iblis hebat dari tahap inti asal. Karena kita tidak bisa mengalahkan mereka, ayo pikirkan cara untuk melarikan diri. Matanya berputar-putar saat memeras otaknya untuk memikirkan solusi. Ular berkepala sembilan itu sangat marah. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang dalam, memuntahkan puluhan bola racun hijau tua ke arah Jitiansing dan Qian Yue. Melihat ini, Jitiansing segera mengambil keputusan dan berteriak, Qian Yue. Mundur cepat, ayo kembali ke gunung seribu gagak. Qian Yue mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan mundur secepat yang dia bisa, menghindari racun yang memenuhi langit. Itu berbalik dan melarikan diri menuju gunung sepuluh ribu gagak saat bertanya dengan cemas, Old Ji, apakah kamu gila? Tidak mudah bagi kami untuk melarikan diri dari gunung sepuluh ribu gagak. Jika kita kembali sekarang, bukankah itu bunuh diri? Satu Hydra sudah cukup membuat kita pusing. Jika nanti kita dikepung oleh gagak bau sialan itu, kita berdua akan hancur berkeping-keping. Jitiansing berkata dengan wajah serius, Qian Yue, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika kita ingin membunuh Hydra ini, ini satu-satunya cara. Qian Yue jelas mempercayainya dan tidak mengajukan pertanyaan lagi saat terbang menuju gunung sepuluh ribu gagak dengan sekuat tenaga. Hydra memutar tubuhnya yang besar dan mengejar mereka dengan kecepatan kilat. Itu juga membuka mulutnya dan meludahkan panah air hitam ke arah Qian Yue dan Jitiansing. Qian Yue mengelak dengan sekuat tenaga, tubuhnya berkedip ke kiri dan ke kanan saat dia menghindari panah air. Tidak lama kemudian, itu membawa Jitiansing kembali ke gunung sepuluh ribu gagak dan kembali ke tempat mereka bertarung dengan burung gagak. Tidak ada satupun burung gagak hitam di langit karena semua burung gagak hitam telah kembali ke gua-gua di tebing. Saat ini, Hydra hanya berjarak beberapa puluh meter dari Qian Yue. Pada saat kritis ini, Jitiansing menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan teknik pedang bintang terbang dan aura pedang emas besar muncul. Aura pedang ini panjangnya tiga meter dan mengandung kemauan dan kekuatan pedang yang tajam. Awalnya, dia ingin menggunakan Crimson Dragon Flash karena aura pedang ini adalah kekuatan maksimum yang bisa dia keluarkan. Namun, dia kemudian menyalurkan kekuatan di tangan kirinya dan seluruh lengannya langsung berubah menjadi merah seperti magma. Ketika dia menggunakan Scarlet Flame True Fire, sinar pedang emas sepanjang tiga meter itu segera melebar dengan keras, tumbuh hingga sepuluh meter penuh. Aura pedang besar diselimuti kobaran api saat memancarkan aura yang sangat keras dan mendominasi. Kilat Naga Merah Jitiansing tidak ragu lagi saat dia mengeluarkan geraman rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan mengarahkan aura pedang yang menyala ke arah Hydra. Pada saat itu, aura pedang merah meledak dengan api mengerikan dan membentuk bayangan naga api merah yang hidup. Aura pedang ini telah menjadi Crimson Dragon Flash asli dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Swash! Hanya dalam sekejap, Crimson Dragon Flash telah menempuh jarak beberapa puluh meter dan mendarat dengan keras di salah satu leher Hydra. Dengan ledakan teredam, leher dan kepala Hydra itu dilalap api. Lehernya yang tebal dan kokoh benar-benar terpotong ditempat oleh Crimson Dragon Flash dan jatuh ke sungai yang begelombang bersama dengan kepalanya. Leher yang terpenggal memperlihatkan tulang putih yang menakutkan saat darah merah gelap menyembur keluar seperti hujan deras di langit. Bau darah yang sangat busuk segera menyebar ke sungai. Leher dan kepala Hydra telah dipotong dan segera meraung kesakitan saat dia dengan marah mengayunkan tubuhnya yang besar ke arah Kian Yue. Kian Yue sudah siap saat dia buru-buru mencoba melarikan diri dan nyaris menghindari serangan Hydra. Hydra itu bahkan lebih marah saat meronta-ronta dengan liar di sungai yang begelombang. Itu memutar ekor ular besarnya dan menamparkan gelombang besar. Bahkan tebing di kiri dan kanannya retak oleh ekor ular yang sangat besar, menyebabkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Burung gagak yang bersembunyi di dalam gua disiagakan. Mereka mencium bau darah yang kental di udara dan bergegas keluar dari gua untuk menyerang Hydra. Tiba-tiba, puluhan awan hitam berterbangan dari segala arah dan menutupi langit. Puluhan ribu reverse-bound Black Rose mengelilingi Hydra saat mereka mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga dan mematuk lukanya. Melihat ini, Ji Tian Xing buru-buru menyuruh Kian Yue menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kian Yue segera mengerti dan berubah menjadi seberkas cahaya biru es saat terbang ke hulu dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam 30 detik, itu dan Ji Tian Xing telah melarikan diri dari pengepungan gagak dan akhirnya keluar dari bahaya. Ji Tian Xing menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa ular berkepala sembilan itu masih meronta-ronta dengan keras di sungai, terus berputar dan meronta. Di sekitar ular berkepala sembilan, setidaknya ada puluhan ribu burung gagak hitam menutupi langit di atas sungai. Puluhan ribu gagak hitam menyerang dan mematuk Hydra saat darah dan daging berceceran di mana-mana. 289. Ular berkepala sembilan yang sebelumnya ganas dan mengancam segera dilahap oleh puluhan ribu gagak hitam bertulang terbalik. Bahkan tidak ada sedikitpun daging yang tersisa di kerangka putih ular itu. Gagak hitam bertulang terbalik memang haus darah dan ganas. Ketika kerangka ular berkepala sembilan jatuh ke sungai, burung gagak yang menutupi langit berangsur-angsur bubar dan kembali ke gua mereka di tebing. Segera, Qian Yue membawa Ji Tian Xing melintasi tikungan lebar sungai dan menghilang di atas sungai. Setelah itu, sisa perjalanan lancar dan aman. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah sekitar 4 jam, Ji Tian Xing dan Qian Yue akhirnya tiba di sumber sungai. Sebuah gunung megah yang tingginya lebih dari 4.000 meter berdiri di ujung sungai. Beberapa sinar kemasan dari matahari terbenam menyinari lapisan kabut di langit dan menyinari gunung, menyebabkan gunung itu diselimuti lapisan cahaya kemasan yang redup. Itu tampak lebih misterius dan megah. Ada lubang hitam besar di kaki gunung. Air sungai yang begelombang menyembur keluar dari lubang hitam. Ji Tian Xing dan Qian Yue melintasi gunung agung dan terus terbang ke depan. Dia melihat ke depan dengan tatapan membara dan ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Ini bagus. Kami akhirnya meninggalkan area pegunungan seribu gagak dan akan memasuki Danau Bulan Purnama. Dia berpikir, seperti apa Danau Bulan Purnama? Bagaimana saya akan menemukan petunjuk tentang Heavenly Star Bed di danau? Tepat saat dia berpikir, Qian Yue membawanya melintasi gunung yang megah. Sebuah gurun besar muncul di depan mereka. Tanahnya berwarna kuning tua dan memancarkan aura tandus dan sepi. Ji Tian Xing melihat ke bawah dari langit dan melihat gurun itu tertutup pasir kuning tua. Banyak batu besar berserakan dan hampir tidak ada tanaman hijau atau tumbuhan. Sebagian besar bebatuan besar terkubur oleh pasir kuning. Bagian yang terbuka sangat lapuk dan kasar. Saat hembusan angin bertiup melintasi gurun, pasir kuning di tanah tersapu ke langit. Batu-batu besar juga terkelupas dan berserakan di pasir. Lebih jauh di gurun, selokan besar terbentuk di tanah. Mereka terhubung erat seperti jaring laba-laba. Bahkan jika angin meniupkan pasir ke langit, itu tidak akan mampu memenuhi jurang yang saling bersilangan. Daerah ini terletak di antara gurun dan gurun. Tidak hanya kering, tetapi juga tanpa kehidupan. Itu hanya mengeluarkan aura kuno. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat melihat gurun tak terbatas. Saat dia melihat sekeliling, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Menurut tanda di peta, ini seharusnya Danau Bulan Purnama. Tapi tidak ada setetes air pun di sini. Bagaimana bisa ada danau? Hatinya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Dia berputar-putar di atas Wastelen sepanjang hari, dengan hati-hati mengamati medan di sekitar Wastelen. Dia bahkan mengeluarkan peta dan membandingkannya beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ini memang Danau Bulan Purnama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Danau Bulan Purnama telah menghilang atau mengering, berubah menjadi gurun yang penuh retakan. Hasil ini membuat hati Jitian Xing sedikit berat, dan dia mengerutkan kening. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melewati hutan kematian, lautan api, dan gunung rafen. Dia telah melalui banyak hal untuk mencapai tempat ini. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bahkan jika Danau Bulan Purnama telah menghilang dan berubah menjadi gurun yang luas, dia akan terus menyelidiki dan menemukan petunjuk tentang manik bintang surgawi. Dia mengendarai Kian Yue dan terus terbang di Wastelen. Dia memeriksa situasi di sepanjang jalan, tidak melepaskan petunjuk apapun. Ketika dia memasuki kedalaman Wastelen, angin di langit menjadi semakin kencang, menggulung pasir dan debu di tanah dan menutupi matahari. Dia dan Kian Yue menahan badai pasir dan angin topan dan bertahan melalui Wastelen, mencari petunjuk yang mungkin ada. Waktu berlalu, satu hari, dua hari, tiga hari berlalu dengan cepat. Dalam tiga hari, Jitian Xing dan Kian Yue terbang mengelilingi Wastelen lebih dari selusin kali, hampir ke setiap sudut Wastelen. Kekuatan Kian Yue telah habis. Dia hanya bisa menyusut kembali keukuran anak kucing dan kembali tidur di kantong brokat seratus harta karun. Jitian Xing berjalan sendirian di Wastelen. Dia berjalan sepanjang hari dan terus mencari petunjuk. Dia menerjang badai pasir dan angin topan dan bergerak maju. Seluruh tubuhnya tertutup pasir dan debu, hampir mengubahnya menjadi penduduk asli. Meski begitu, dia masih tidak mau menyerah. Masih ada secerca harapan di hatinya. Segera, hari keempat berlalu. Jitian Xing masih belum menemukan petunjuk apapun. Kekecewaan di hatinya semakin kuat dan kuat. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada masalah dengan petunjuk di buku kuno misterius atau peta pegunungan kabut tersembunyi. Setelah mencari selama empat hari tanpa tidur dan istirahat, dia hampir kelelahan. Dia sangat lelah dan mengantuk. Malam itu, dia menemukan sebuah gua kecil di Wastelen. Dia bersembunyi di dalam gua untuk menghindari badai pasir dan memulihkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Setelah malam yang panjang, saat fajar, badai dan badai pasir yang mengamuk berangsur-angsur berhenti. Siulan angin di luar gua berangsur-angsur menghilang. Pasir yang menutupi langit juga berangsur-angsur menghilang. Langit berangsur-angsur menjadi cerah dan Wastelen menjadi tenang. Saat fajar tiba, Jitiansing menyelesaikan kultifasinya. Setelah malam pemulihan, dia penuh energi lagi. Melihat langit di luar gua cerah dan badai pasir telah berhenti, dia tidak bisa menahan senyum lega. Hebat, badai pasir yang berlangsung selama beberapa hari dan malam akhirnya berhenti. Dia dengan cepat berjalan keluar dari gua dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya dan mencari petunjuk. Namun, ketika dia berjalan ke pintu masuk gua, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Pintu masuk gua awalnya setengah terkubur oleh pasir. Pada saat itu, pasir di pintu masuk gua telah menghilang, menampakkan sebongkah batu besar berwarna coklat tua. Pasir di luar gua telah tenggelam lebih dari 30 meter. Ji Tian Xing melompat dari pintu masuk gua. Dia menggambar busur di udara dan mendarat di pasir kuning di bawah. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat ke pintu masuk gua. Dia tertegun di tempat. Dia melihat sebuah patung batu hitam kuno yang tingginya puluhan meter berdiri di depannya. Patung batu hitam ini telah mengalami perubahan hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Permukaannya telah lama terkikis oleh angin dan embun beku, dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya telah terkelupas. Patung batu itu sebagian besar terkubur oleh pasir, dan hanya bagian atas patung yang terlihat. Dia samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah binatang iblis yang berbentuk aneh dan sangat ganas. Ji Tian Xing menatap patung batu itu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengenali binatang raksasa yang diukir di patung batu itu. Tampaknya itu adalah binatang legendaris kuno Lu'u. Gua, tempat dia beristirahat tadi malam sebenarnya adalah mulut Lu'u. Tampaknya patung batu ini sebelumnya terkubur di pasir dan tidak bisa melihat cahaya hari. Badai pasir yang mengamuk meniup pasir yang mengubur patung batu, mengungkapkannya. 290. Ji Tian Xing mengelilingi Lu'u beberapa kali dan memeriksanya dengan cermat, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Karena itu, dia naik ke tubuh Lu'u dan mulai memeriksanya dari jarak dekat. Pola misterius telah diukir pada patung batu, tetapi patung batu itu telah lapuk parah dan permukaannya tertutup retakan. Ji Tian Xing samar-samar merasakan bahwa ada beberapa misteri pada patung batu ini, dan tampaknya mengandungki dari suatu formasi. Tapi ini hanya dugaannya dan tidak bisa diverifikasi untuk saat ini. Dia naik ke atas kepala Lu'u dan berdiri di titik tertinggi untuk mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia melihat sosok hitam berdiri di gurun sekitar belasan kilometer jauhnya. Dia memusatkan perhatiannya dan mengamati sejenak. Kemudian, dia melihat sosok hitam itu sepertinya adalah patung batu kuno. Sebenarnya ada lebih dari satu pahatan batu di sini. Dia bergumam dengan suara rendah, dan ekspresi antisipasi muncul di matanya. Segera setelah itu, Ji Tian Xing meninggalkan patung batu Lu'u dan berlari melewati pasir kuning selama lebih dari 10 li sebelum akhirnya tiba di patung batu hitam lainnya. Patung batu hitam ini sebagian besar juga telah terkubur oleh pasir, hanya menyisakan bagian atas dari tubuhnya yang setinggi 50 beberapa meter yang terlihat. Permukaan pahatan batu itu berbintik-bintik karena usia, tertutup retakan dan bekas pelapukan. Bahkan beberapa pola dan simbol misterius itu kabur dan tidak jelas. Selanjutnya, patung batu ini juga merupakan binatang purba. Itu adalah burung raksasa yang tampak ganas yang melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi di langit. Ji Tian Xing samar-samar dapat mengetahui bahwa ini adalah Dragon Hawk. Sayangnya, sebagian besar pahatan batu itu rusak, dan kepala binatang itu hilang. Setelah memeriksa Dragon Hawk sebentar, dia sampai pada kesimpulan yang sama seperti sebelumnya. Patung batu itu terlalu kuno dan sangat lapuk. Bahkan jika ada pola formasi dan simbol di atasnya, itu tidak bisa lagi dikenali. Ji Tian Xing mulai berspekulasi. Apakah ada hubungan antara Dragon Hawk ini dan patung Lu Wu berjarak 10 li jauhnya? Alisnya berkerut berpikir beberapa saat, dan kemudian dia mulai memeriksa gurun di sekitarnya. Segera, dia melihat patung batu hitam lainnya di gurun di barat daya, sekitar belasan kilometer darinya. Sebenarnya ada patung batu ketiga. Ji Tian Xing sedikit terkejut. Dia dengan cepat melompat turun dari belakang patung batu elang naga dan bergegas menuju barat daya. Sesaat kemudian, dia tiba di depan patung batu ketiga. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia menyadari bahwa patung batu ini juga merupakan binatang purba. Itu adalah gagak emas berkaki tiga yang legendaris. Situasi patung gagak emas pada dasarnya sama dengan dua patung sebelumnya. Tidak hanya berbintik-bintik karena usia, itu juga rusak. Dia berdiri di atas kepala patung gagak emas dan melihat sekeliling dengan tangan menutupi matanya. Dia dengan cepat melihat sosok dua patung lagi. Salah satunya berada di timur laut sedangkan yang lainnya berada di barat daya. Mereka berdua lebih dari 10 mil jauhnya dari dia. Setelah mengamati mereka dari kejauhan untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa dua patung batu besar itu diukir dengan binatang purba. Dia terus mengamati sekelilingnya dan segera melihat beberapa patung binatang purba. Di antara setiap pahatan batu, ada jarak lebih dari 10 mil, dan semuanya diukir dengan sejenis binatang purba yang aneh. Selain luwu, elang naga, dan gagak emas berkaki tiga, dia juga melihat Chow Feng, Kui Oks, dan Zuyian. Pada akhirnya, dia menemukan total 12 patung binatang aneh kuno dalam radius 50 mil dari gurun. Patung binatang aneh ini disusun menurut pola dan posisi khusus, membentuk lingkaran. Dia berjalan ke tengah gurun dan berdiri di atas gundukan pasir yang terangkat. Dia bisa dengan jelas melihat 12 pahatan batu binatang aneh di sekelilingnya. Yang aneh adalah gundukan pasir di bawah kakinya persis 19 mil jauhnya dari masing-masing pahatan batu. Jitiansing tahu bahwa ini bukan kebetulan. 12 patung binatang aneh itu pasti mengandung misteri semacam formasi. Patung-patung binatang aneh ini agak aneh. Mereka kemungkinan besar terkait dengan Danau Bulan Purnama. Mereka pasti tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Aku harus mempelajarinya dengan hati-hati. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk tentang Danau Bulan Purnama dan mutiara bintang langit dari patung-patung binatang aneh ini. Jitiansing berpikir sejenak dan kemudian berjalan menuruni bukit pasir. Dia bersiap untuk secara pribadi memanjat setiap pahatan batu dan dengan hati-hati mengamati apakah ada petunjuk yang tersembunyi di pahatan batu tersebut. Tetapi pada saat ini, beberapa awan gelap tiba-tiba muncul di langit yang awalnya cerah. Gurun yang tenang tiba-tiba mulai berguncang hebat, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Di tengah gemuruh yang teredam, jurang lebar muncul di tanah. Gurun dalam radius puluhan mil mulai runtuh. Hal yang aneh adalah hanya area yang dikelilingi oleh 12 patung binatang aneh yang terus-menerus runtuh dan tenggelam. Di luar tempat ini, tanah masih tenang dan langit masih cerah. Ekspresi Jitiansing segera berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia tahu betul bahwa pergolakan aneh dan mengejutkan seperti itu pasti terkait dengan patung-patung binatang aneh itu. Namun, saat dia bergegas menuruni bukit pasir, gurun di bawah kakinya runtuh dengan keras, berubah menjadi pasir kuning yang tak berujung dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Sebuah lubang hitam besar muncul di bawah kakinya. Itu seperti jurang maut, menelan pasir kuning yang tak berujung. Dia juga tidak dapat melarikan diri. Bersama dengan pasir kuning di langit, dia jatuh ke jurang yang gelap gulita seolah-olah dia jatuh ke neraka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba melihat cahaya redup di ujung jurang di bawah kakinya. Saat dia jatuh dengan cepat dan mendekati cahaya, dia menyadari bahwa itu adalah lapisan tirai cahaya perak pucat. Itu tidak terbatas dan sangat luas. Pada saat berikutnya, dia bercampur dengan pasir kuning di langit dan masuk ke tirai cahaya perak pucat. Berdengung. Tabrakan yang kuat menyebabkan suara mendengung keras meledak di benaknya. Dia terguncang sampai kesadarannya kabur dan dia pingsan. Sesaat kemudian, dia melewati tirai cahaya perak pucat dalam keadaan tidak sadar dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Kekosongan itu gelap dan dingin. Hanya sedikit cahaya bintang yang berkelap-kelip di kejauhan. Kecepatan jatuhnya terus menurun hingga akhirnya berhenti. Dia dengan ringan mendarat di kehampaan ruang, melayang tanpa bergerak di udara. Jelas tidak ada apapun di bawahnya, tetapi seolah-olah ada lapisan tanah tak terlihat yang menopangnya dengan mantap. Dia tidak sadarkan diri. Dia berbaring tak bergerak dalam kehampaan, tidur dengan tenang. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan kehampaan yang tak terbatas. Kekosongan itu sangat sunyi. Waktu berlalu tanpa suara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mungkin 3-5 hari, atau mungkin 3-5 bulan, Jitian Singh akhirnya terbangun. Dia perlahan membuka matanya, mengusap dahinya yang berdenyut, dan duduk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekelilingnya adalah kegelapan yang tak terbatas. Tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Dalam kehampaan luas di bawah kakinya, ribuan titik cahaya perak tersebar dengan padat. Setiap titik cahaya adalah bintang. Ribuan bintang tersebar menurut pola tertentu, membentuk peta bintang yang misterius dan luas.